Tarik Halilintar buka suara Chandrika jika memang tak perawan. Kembali lagi di channel Gudang Selop Indo, yang selalu memuat informasi tentang dunia selebriti dan sosial. Luangkanlah jari kamu untuk menekan tombol subscribe, like dan lonceng notifikasinya, jika sudah. Lanjut simak ke videonya, kontroversi tentang Chandrika Jika sebagai dalang dibalik kisruh pemukulan yang menjebloskan putra Siregar dan Rico Valentino ke penjara, kini banyak beredar rumor mesum soal popularitas. Mantan kekasih Tarik Halilintar ini sudah tidak perawan lagi karena sering tidur dengan banyak artis. Terungkap pula rahasianya yang selama ini dirahasiakan, ternyata Chika diam-diam bernama Call Woman. Terlihat jelas ada sosok yang identitasnya sengaja dirahasiakan, terang-terangan membongkar soal tarif fantastis yang dipasang Chika dalam sekali main dengan pria hidung belang. Hal tersebut diungkap oleh akun at Mama Hits Underscore Original. Dalam akun tersebut, sebuah tangkapan layar menunjukkan seorang pengguna internet membuka kedok Chandrika Chika. Ia bahkan mengungkapkan harga tiketnya hingga puluhan juta dan yang dijual ke Chika hingga saat ini adalah puput. Chika itu udah gaprawan. Chika pernah tidur sama lelaki hidung belang bawaan puput dibayar 20 juta rupiah, ungkapnya. Yang mengejutkan, Chika diam-diam menjalin pertemanan di Instagram. Postingan yang tiba-tiba tersebut membuat netizen kaget dan merasa tertipu dengan kepolosan sang selop lalu mendapat komentar sarkastik dan kasar. Ternyata oh ternyata, pantesan kemarin akrab banget ya, kata netizen. Seorang netizen, bahkan mengancam Chika jika tidak mau memberikan klarifikasi tentang pemukulan yang banyak dibicarakan itu. Lebih lanjut, ia merupakan seleb TikTok yang pernah berkolaborasi dalam tarian Papi Kolu dengan sejumlah artis ibu kota, antara lain Raffi Ahmad, Memes Prameswari, dan Tiara Andini. Tidak hanya itu, Chandrika Chika juga merupakan brand ambasador untuk sebuah produk kecantikan. Baru-baru ini, Chandrika Chika menjadi sorotan publik setelah terlibat kasus pemukulan yang diduga dilakukan oleh Putra Siregar dan Rico Valentino. Sebelumnya, ia juga menjadi sorotan publik saat dikabarkan dekat dengan Tarik Halilintar. Agama Chandrika Chika adalah Islam. Ia adalah mahasiswi di Universitas Sriwijaya. Wanita yang sibuk membuat konten TikTok ini memiliki hobi jalan-jalan ke berbagai destinasi wisata di Indonesia. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Dan jangan lupa dukung terus dengan cara share video ini ke teman-teman Anda.